Intro Shalom pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Kita bertemu lagi dalam pelajaran sekolah sahabat 10 menit Dengan judul ketika seorang diri Saudara pemirsa sebagai etafalan tertulis dalam kejadian fasal 2 ayat yang ke-18 Tuhan Allah berfirman Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia Diceritakan ada seorang wanita tinggal di sebuah apartemen Seorang muda ditemukan tewas Dan ini sangat mengejutkan di tempat di mana kejadian tersebut Apa yang menyebabkan orang sangat tertegun dengan kejadian ini Diketahui bahwa wanita ini telah meninggal 10 tahun lamanya Bisa kita bayangkan Keterkejutan orang-orang bagaimana mungkin Di tempat yang rame seperti itu Seorang wanita muda meninggal dunia selama 10 tahun Dari awalnya kita sebagai manusia tidak dimaksudkan untuk menjadi sendiri Kita bisa melihat dari kejadian wanita tersebut Bagaimana mungkin orang tidak mengetahui Dan akhirnya bisa disimpulkan Bahwa wanita itu hidupnya menyendiri Ketika di Eden dan seterusnya Kita hidup dalam persahabatan dengan makhluk yang lain Dan Allah menciptakan Adam Lalu dia juga menciptakan Hawa Untuk memiliki sahabat yang di mana perlu di dalam kehidupan Saudara pemirsa persahabatan itu penting Karena hanya sedikit sekali dari kita bisa hidup sendiri Bahkan bila kita adalah seorang yang suka menyendiri Cepat atau lambat Kita tidak hanya menginginkan seorang sahabat Tetapi kita bisa saja mengendakinya Khususnya di saat kita membutuhkan Tidak ada orang bisa hidup sendiri Kita dalam makhluk sosial Bermasyarakat Itu sebabnya ketika kita merasa ingin sendiri Tetap kita akan menginginkan kehadiran sahabat di dalam kehidupan kita Sayangnya saudara-saudara pemirsa Ada orang-orang di gereja Di tempat kita kerja Di komunitas di mana kita hidup Yang tidak memiliki seseorang Tidak hanya di saat mereka membutuhkan Tetapi bahkan untuk diajak bicara Jadi kalau di dalam gereja itu ada seseorang yang tidak mau diajak bicara Dan keinginannya menyendiri Maka kita harus lebih concern untuk memperhatikan dia Karena dikatakan lebih lanjut Sebagai orang Kristen kita tidak hanya memiliki Allah Tetapi sebenarnya bahwa kita bisa bersahabat dengan Allah Tentu saja kita bisa mendapatkan kenyamanan karena kedekatan dengan Allah Tetapi kedekatan Allah kepada Adam Di Eden tidak menghentikannya untuk mengatakan Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja Dan kita juga tidak baik diri kita hanya sendiri Tetapi membutuhkan seorang teman dan seorang sahabat Yang Tuhan juga inginkan itu terjadi dalam kehidupan kita Kita perlu harus berhati-hati dikatakan Dengan beranggapan bahwa ada banyak orang di sekitar kita Seorang yang tidak kesepian Berapa orang yang paling kesepian justru tinggal di kota-kota besar Sama seperti kejadian seorang wanita muda tersebut Meninggal tidak ada yang mengetahui Selama 10 tahun wanita itu sudah meninggal Bagaimana itu bisa terjadi? Karena dia hidup penuh dengan kesendirian Banyak orang berpikir saudara-saudara Bahwa menikah adalah kendak Allah bagi mereka Bukankah dia berkata Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja Dan kita memiliki banyak contoh dalam Alkitab Orang-orang yang tidak menikah termasuk contoh yang terbesar Yesus Kristus Allah memang menciptakan Adam Dengan pasangannya adalah Hawa Dan Allah inginkan setiap manusia menikah Tetapi ada kasus-kasus tersendiri Bagaimana kita mengetahui Yesus sendiri tidak menikah Kalau bicara tentang siapa saja yang menikah Lalu kita melihat kejadiannya Jeremia diperintahkan untuk tidak menikah Lalu siapa lagi? Yesus Kristus tidak menikah Status pernikahan Jeskiel Kelihatannya bukanlah sesuatu yang sangat penting Walaupun istrinya tiba-tiba meninggal Bagaimana dengan Nabi Hosea? Dia menikah mengalami pernikahan yang hancur Tetapi sanggup lanjut dalam pelayanan Sudah hancur pernikahan Hosea Tapi pelayanan tetap lanjut Dalam setiap contoh ini dikatakan Status pernikahan bukanlah menjadi masalah Allah tertarik dengan integritas Tertarik dengan ketaatan Dan kesanggupan manusia Untuk mengatakan apa yang Allah ingin dia katakan Ini yang diinginkan Allah kepada kita Sekalipun contoh-contoh yang diberikan di dalam Alkitab Terlebih pada kasus tentang Hosea Kehancuran rumah tangganya Tetapi pelayanan tetap berlanjut Dan Tuhan tetap menuntun Nabi Hosea Bagaimana ketika pernikahan berakhir? Siapa yang menginginkan pernikahan berakhir? Tidak ada saudara-saudara pemirsa Kalau saudara menikah Lalu saudara berencana untuk berpisah Satu tahun kemudian Berarti saudara bukan keinginan untuk menikah seumur hidup Dikatakan dalam segala cara Dosa telah merusak umat manusia Kecuali penderitaan fisik dan kematian Apakah yang telah menghadapi kerusakan yang lebih besar Karena dosa selain keluarga? Itu sebabnya sangat disayangkan Sebuah keluarga yang sudah diberkati Bisa terjadi perpisahan atau perceraian Itu tidak diinginkan oleh Tuhan Di luar kematian Salah satu hal yang paling sulit dihadapi Sebuah keluarga adalah perceraian Di luar kematian Yang paling sulit diterima sebuah keluarga Adalah apa? Perceraian Saya percaya seluruh pemirsa Yang telah diberkati oleh Tuhan Semoga keluarga kita Tidak ada rencana untuk mengalami perceraian Supaya kita bisa mempersiapkan diri Menjadi keluarga yang diberkati Tuhan Gereja sebagai agen penembus Kristus Harus melayani Anggota-anggotanya dalam semua kebutuhan mereka Dan memelihara setiap orang Agar semua boleh bertumbuh dalam satu pengalaman Kristen Tanggung jawab dalam anggota gereja itu sendiri Kita akan mengingatkan mereka Supaya mereka ketika ada Satu keluarga Yang terombang ambing Begitu banyak persoalan Sehingga mungkin mengalami perceraian Tetapi kita Akan mengingatkan dan menyadarkan mereka Untuk kembali kepada jalan yang benar Dikatakan lebih lanjut Sumber-sumber yang dapat membantu Anggota-anggota dalam mengembangkan Rumah tangga Kristen yang kuat Disediakan melalui jemaat Inilah fungsi dari jemaat itu Jadi kalau jemaat itu sehat Dia akan melihat Mana anggota-anggota itu Yang memang membutuhkan pertolongan Ketika mereka mengalami Sebuah rumah tangga Yang mungkin akhirnya menuju kepada perceraian Kematian dan kesepian Kalau bicara tentang kematian dan kesepian Apakah perbedaan antara manusia dengan ayam Yang berhubungan dengan pernyataan mengenai kematian Jawabnya adalah Tidak seperti ayam yang mati Kita manusia Yang juga mati Tahu bahwa kita akan mati Kalau kita manusia Kita tahu akan mati Kalau binatang tidak tahu mereka akan mati Alkitab tidak mengatakan kepada kita Yang mana dari mereka berdua Adam dan Hawa yang duluan meninggal Tetapi hal-hal itu pastilah sangat menyakitkan bagi yang lain Ketika kita memiliki pasangan hidup Kita mungkin berpikir Bagaimana sekiranya Ketika pasangan hidup kita itu meninggal Bagaimana perasaan kita Tetapi kita tahu Akibat dosa Upah dosa adalah maut Semua akan menuju ke sana Yaitu kematian Sesungguhnya kita tidak hanya menghadapi kenyataan Akan kematian kita sendiri Kita menghadapi kenyataan Akan kematian orang lain Orang yang kita kasihi Orang yang paling dekat dengan kita Karena itu cepat atau lambat Banyak dari kita akan menghadapi satu masa itu Kesepian Yang disebabkan oleh kematian Jadi kesepian itu tidak enak saudara-saudara Apabila kita memiliki pasangan hidup Biarlah kiranya kita memiliki pasangan hidup Yang benar-benar bisa kita bersama-sama Sampai nanti mungkin ajal yang akan menjemput kita Lalu dikatakan apa yang dimaksud dengan jomblo rohani Jomblo rohani adalah Yang disebut diceritakan tentang Natali Telah menikah selama tujuh tahun Tetapi selama pernikahan dia Sangat disayangkan Suami yang dia cintai Tidak bisa menghadiri setiap ibadah bersama di dalam gereja Boleh saja mungkin kita Di jemaat kita Di tempat dimana kita beribadah Ada saudara-saudara kita mengalami seperti ini Sangat disayangkan Sangat disayangkan Dia datang ke gereja Tetapi dia tidak bisa Membawa suaminya Untuk bisa beribadah bersama dengan Tuhan Mungkin saja pergumulan hidup dari setiap keluarga-keluarga berbeda Namun kejadian seperti Natali ini Boleh saja di gereja ada Natali-Natali Yang sama pengalamannya Seperti yang dibahas pada saat ini Di seluruh dunia ada banyak Natali-Natali Di dalam gereja kita Orang-orang ini laki-laki atau perempuan telah menikah Tetapi datang ke gereja sendirian Hanya bersama dengan anak mereka Hanya bersama dengan anak mereka Saudara-saudara Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Dengan judul pelajaran pada hari ini Ketika seorang diri Biarlah kiranya hidup kita Lebih dekat kepada Tuhan Karena perubahan-perubahan yang terjadi dalam hidup ini Itu merupakan sesuatu Yang harus kita syukuri Karena memang untuk menjalannya Kita harus mempersiapkan diri Mari kita berdoa Bapak kami di sorga Terima kasih Oleh karena kesempatan yang baik Kembali kau berikan bagi kami Biarlah kiranya apa yang sudah kami bacakan Dan dengarkan seluruh pemirsa Yang mendengarkan pekabaran ini Bisa diubahkan dengan kuasa roh kudus Supaya kami mempersiapkan diri Sekalipun kematian menjemput kami Dan biarlah kiranya kami setia Sampai Tuhan datang Dan kami bersama dengan kau Suatu hari nanti Di sorga yang kau sediakan Berkati seluruh pemirsa Dimanapun mereka berada Dalam nama Yesus kami berdoa Dan mengucap syukur Haleluya Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!